Intro Kita pasti sering melihat pemandangan ini Kepulan asap dan suara keras dari gesekan ban pesawat saat landing Mengapa ban pesawat begitu kuat dan tidak meletus walau harus menerima tekanan dan kecepatan yang begitu besar? Perlu kalian tahu pesawat komersial yang paling umum dan sering dijumpai adalah pesawat Boeing 777 Dimana pesawat ini memiliki beban 250 hingga 400 ton saat terisi penuh Dan bergerak dengan kecepatan antara 220 hingga 360 km per jam saat landing Jika ban pesawat tidak dirancang khusus dan menggunakan ban untuk kendaraan berat Dipastikan ban pesawat sering meletus saat digunakan landing Lalu, apa rahasia dan proses pembuatan ban pesawat ini? Terima kasih telah menonton! Sebenarnya, untuk mengetahui rahasia dari struktur ban pesawat yang kuat ini Akan sangat banyak aspek yang perlu dibahas Namun, untuk membuat video ini tidak membosankan Rekayasa Produksi akan membahas garis besarnya saja Untuk mendapatkan info detail, Anda mungkin perlu membaca dan mengambil sumber lain Pada dasarnya, ban pesawat sudah dirancang untuk menahan benturan di trotoar dengan kecepatan ekstrim Sambil menopang seluruh beban jet komersial Dilihat dari bahannya, ban pesawat dibuat dari kombinasi senyawa karet sintetis eksklusif Yang dipasang dengan support kerangka baja aluminium, kain nilon, dan aramid Selain itu, ban pesawat dipompa dua kali lipat dari tekanan ban truk Dan enam kali lipat tekanan dari ban mobil Perlu kalian tahu, semakin tinggi tekanan, semakin kencang ban dan semakin kuat untuk menopang pesawat Selama bahan karet dan ban mampu menahannya Kemudian, angin yang digunakan untuk mengisi tekanan ban adalah nitrogen murni Sehingga tekanan ban akan terus terjaga walau ada perubahan suhu ekstrim Saat berada di ketinggian atau saat digunakan pada pengereman Sebuah pesawat komersial tipe Airbus A380 dengan dua tingkat Memerlukan ban sampai 20 buah Dan Boeing 777 menggunakan 14 ban Ban pesawat harus diganti setelah melakukan 500 kali landing Ban ini dapat digunakan kembali setelah di vulkanisir Dan hanya dapat di vulkanisir tujuh kali Sebelum akhirnya dibuang Fakta menarik lainnya adalah ban pesawat pada bagian hidung pesawat Cenderung memiliki masa pakai yang lebih pendek Daripada bagian yang lain Selanjutnya, mari kita lihat proses pembuatan ban pesawat di pabrik Michelin Pembuatan ban dimulai di area persiapan Bahan mentah dan produk setengah jadi dari fasilitas pabrik lain Dikirim ke sini Dan disiapkan untuk digunakan Karet yang masuk melewati proses ekstrusi Di mana produk yang diprofilkan dibuat untuk digunakan di berbagai bagian ban Kontrol ini dilakukan untuk memverifikasi bahan geometri yang diinginkan oleh perusahaan Produk utama yang dibuat dari area persiapan adalah kawat manik Kombinasi kabel baja aluminium, kain nilon, dan armate Berukuran berbeda-beda ini Yang akan mengamankan struktur Selanjutnya, setiap bahan yang diperlukan digantung dan dikumpulkan pada satu stand khusus Sehingga apa yang pekerja butuhkan semuanya ada di sini Michelin menggunakan beberapa langkah berbeda untuk memproduksi ban radial Operator alat berat ini adalah tenaga profesional yang terlatih dan bersertifikat Langkah pertama, pembuatan casing Bahan produk ditempatkan satu per satu pada cetakan drum yang berputar Atas perintah operator Sinyal laser digunakan untuk membantu pekerja untuk menempatkan bahan dengan tepat Sambungan produk dibuat dengan hati-hati untuk memastikan adesi Roll manual dan otomatis digunakan selama proses ini Untuk mengevakuasi udara di antara lapisan Dan untuk mencegah udara terperangkap di dalam ban Pada akhir langkah pertama, produk selubung ban silinder telah dibuat Langkah kedua adalah membuat mahkota Sejalan dengan konstruksi selubung Struktur mahkota dibangun menggunakan pendekatan yang sama Untuk penempatan produk yang presisi Sambungan yang kuat dan evakuasi udara Produk ini termasuk penempatan skim karet, tulang mahkota, lapisan pelindung baja jika ada, dan karet tapak Pada akhir langkah kedua, struktur mahkota telah dibuat Langkah ketiga adalah penyatuan casing dan mahkota Proses ini akan menyatukan struktur mahkota untuk diletakkan di atas casing Pertama, casing dipompa hingga mengembang dan membentuk ban bagian dalam Sementara itu, mahkota diregangkan dan disatukan pada bagian luar casing seperti ini Kemudian, tekanan pada mahkota dikendurkan Dan casing ditekan pada bagian kanan dan kiri Sehingga kedua lapisan ini menyatu dan tertekan Selanjutnya, roll digunakan kembali pada langkah terakhir Untuk memastikan adesi optimal di antara keduanya Setelah sekitar 2,5 jam kerja Green tire atau ban hijau selesai Setelah melewati verifikasi lengkap Ban hijau ditempatkan ke dalam mesin curing Suhu, waktu dan tekanan dipantau secara ketat Untuk memastikan bahwa proses curing selesai dengan baik Selanjutnya, setiap ban yang sudah jadi Akan diperiksa dengan cermat untuk memastikan semua standar kualitas telah dipenuhi Sebelum akhirnya dilepaskan untuk dikirim ke pelanggan Pemeriksaan ini termasuk meliputi ukuran Keseimbangan tar Titik terang ban diidentifikasi dengan titik cat merah Dan jika perlu, bantalan keseimbangan ditambahkan ke bagian dalam ban Setelah melalui pemeriksaan yang ketat Ban kini siap untuk dikirim dan digunakan di penerbangan Dan jika perlu, bantalan keseimbangan di penerbangan Terima kasih telah menonton!